Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa, Taman Nasional Sebangau merupakan salah satu taman nasional yang ada di Pulau Kalimantan Kondisinya yang masih terawat dan keunikan dari flora dan fauna Membuat Sebangau menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kalimantan Tengah Dan berikut kita akan saksikan liputan mengenai Sebangau Permata Hitam di Pulau Kalimantan Intro Kota Cantik Itulah sebutan untuk kota Palangkaraya yang merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Tengah Kota dengan topologi yang terdiri dari tanah datar dan berbukit ini juga memiliki wisata alam yang tidak kalah indah Salah satunya adalah Taman Nasional Sebangau Intro Pemirsa, saat ini saya berada di Dermaga Kereng Bengkirai Kita mau ke Taman Nasional Sebangau Nah Taman Nasional Sebangau ini adalah salah satu kawasan pelestarian alam di Provinsi Kalimantan Tengah Dengan ekosistem hutan rawa gambut Yang dimana terbagi menjadi tiga wilayah Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan dan juga Kabupaten Pulau Pisau Dengan menyimpan keanekaragaman flora dan fauna khas dari Kalimantan Tengah Dan juga ada keindahan daya tarik wisata yang ada di Taman Nasional Sebangau Mau melihat bagaimana keindahan Taman Nasional Sebangau ini? Ikuti perjalanan saya Intro Untuk menyusuri Taman Nasional Sebangau ini Saya akan menggunakan perahu atau biasa disebut kelotok Ini sih satu orang Ternyata masuk ke wilayah destinasi wisata Taman Nasional Sebangau Satu orangnya 5.000 rupiah Sangat terjakau Ini dia pemirsa perahu yang akan saya gunakan Dan perjalanan saya kali ini akan bergabung dengan pengunjung lainnya Selain kelotok, ada beberapa transportasi lain Seperti speedboot, kapal motor, perahu motor, dan perahu tradisional Ada berbagai paket wisata yang dapat dipilih pengunjung Seperti susur sungai, jungle trekking, fotografi, penelitian, kano, wisata edukasi, memancing, hingga membuat film Namun kali ini saya akan mengikuti rombongan untuk berwisata ke wisata Batu Ampar Pemirsa saat ini kita mau menuju sungai Batu Ampar Dari dermaga tadi dan menuju ke lokasi lebih kurang 20 menit Nah kalau beruntung kita bisa melihat fauna yang ada di Taman Nasional Sebangau Wisata Batu Ampar menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh wisatawan Sejak diresmikannya kawasan sebangau ini sebagai Taman Nasional berkonsep wilayah konservasi alam Segala aktivitas yang mengganggu kelestarian alam sudah tidak diperbolehkan lagi Salah satunya adalah penggalian Nah Pemirsa saat ini saya berada di puncak Bukit Batu Ampar Nah disini kalau melihat di pemandangan disini Ini ada beberapa titik bekas galian masyarakat Kemudian saat diresmikannya Taman Nasional Sebangau ini menjadi wilayah konservasi alam Maka siapapun tidak boleh melakukan aktivitas apapun yang merusak seluruh ekosistem alam ini Baik itu galian, kemudian pembalakan, pembakaran juga Dan dari Bukit Batu Ampar ini kita bisa melihat pemandangan pohon-pohon di wilayah Taman Nasional Sebangau Masih asri, masih hijau Kita lihat disana tuh Wilayah Batu Ampar ini dulunya pernah menjadi salah satu daerah penggalian Namun kini pemerintah sudah sangat menjaga kelestarian alam Sehingga tidak ada lagi kegiatan pengrusakan termasuk di kawasan Batu Ampar ini Namun kali ini sepertinya saya kurang beruntung pemirsa Karena tidak ada fauna endemik yang muncul Tapi hati kami sedikit terobati Karena kami mendengar suara dari fauna yang ada disini Walaupun mereka tidak muncul memperlihatkan diri Memang untuk jadwal kemunculan fauna di Taman Nasional Sebangau ini tidak dapat diprediksi Namun pemirsa, meskipun tidak bertemu dengan fauna endemik di kawasan Taman Nasional Sebangau Mas Mulyana yang memandu kami selama berkeliling mengajak kami untuk melihat salah satu flora pemangsa fauna Sedikit seram, namun itulah ciri khas dari kantong semar Yang merupakan tumbuhan pemakan daging seperti serangga dan hewan kecil Habitat kantong semar paling banyak ditemui di wilayah Kalimantan dan Sumatra Selain itu, air yang ada pada kantong semar juga dapat diminum Namun pemirsa, Anda harus pastikan Air yang ada di dalam kantong benar-benar bersih dan tidak ada serangga di dalamnya Selain kantong semar, ada beberapa flora khas seperti anggrek, anggrek buntut kucing, dan bunga lipstick Tidak kalah dengan flora, fauna endemik seperti orang utan, burung rangkong, macandahan, dan kelasi yang dapat kita jumpai di Taman Nasional Sebangau Namun, dikarenakan rombongan yang saya ikuti kali ini tidak menyusuri lebih jauh lagi Taman Nasional Sebangau ini Maka kita tidak bisa menuju lokasi fauna tersebut Sedangkan, apabila kita telusuri lebih jauh lagi Taman Nasional Sebangau ini Akan lebih banyak kita jumpai berbagai destinasi Di kawasan Taman Nasional Sebangau ini Juga terdapat salah satu flora yang sempat viral dan menghebohkan masyarakat Karena dianggap sebagai obat untuk kanker Akar bajakah Untuk menuju tempat tumbuhnya akar bajakah ini Kita harus sedikit masuk ke hutan dan melewati tanah gambut serta akar-akar pohon Nah, pemirsa ini adalah akar bajakah Yang dimana akar bajakah ini sebenarnya menjadi ciri khas ya Pak ya Dari Kalimantan Tengah Dan tumbuhnya di pepohonan yang ada di Taman Nasional Sebangau Ini bisa dimanfaatkan untuk obat tradisional Untuk mengobati kanker ya Pak ya Dan penyakit-penyakit lain secara tradisional Jadi cukup diapil, dibersihkan seperti ini lalu direbus Pemirsa, kali ini saya berkesempatan untuk bincang-bincang dengan Pak Tatang Selaku pengelola Taman Nasional Sebangau Pak Tatang sudah bekerja di sini sejak tahun 2016 lalu Pemirsa, saat ini saya bersama Pak Tatang Yaitu pengelola wisata alam di Taman Nasional Sebangau Pak Tatang, kalau melihat ini tadi sudah jalan-jalan sampai ke dalam Taman Nasional Sebangau Sejauh ini pengelolaan untuk tempat wisatanya gimana Pak? Di Taman Nasional Sebangau sendiri memang kita ada tiga destinasi yang kita kembangkan Yaitu pertama yang di Kota Palangkarya sendiri yaitu Sungai Koran namanya Dan pintu gerbangnya di Dermagat, Kering Banggirai Kemudian yang kedua itu di Mangkok, jadi Reset Mangkok Pintu gerbangnya bisa dari sini, bisa juga dari Pulang Pisau Kalau yang Mangkok Oh, Kabupaten Pulang Pisau ya Pak ya? Ada pintu gerbang sendiri Kemudian yang satunya di Kabupaten Kattingan namanya Punggualas Jadi destinasi Punggualas itu lewat kaksungan Dari Palangka naik mobil lagi, kemudian naik klotok juga Oke berarti darat, lewat darat, lewat sungai Baru masuk ke daerah Taman Nasional juga ya Pak ya Kalau di Palangka Raya sendiri Pak, untuk wisatawan yang datang ini seperti apa Pak? Oke, jadi di Sungai Koran sendiri khususnya lebih banyak tamu dari luar negeri Dari Eropa, banyak dari Jerman sih Jerman, Belanda, Spanyol Tapi dari lain juga, Australia ada juga Australia, dari Jepang, dari Rusia bahkan ada Dari Amerika Latin juga ada Nah, kalau dari wisatawan luar negeri Apa yang menjadi daya tarik mereka Pak? Sampai mau datang ke Taman Nasional Sebangun? Jadi, Kalimantan Tengah sendiri sebenarnya Yang andalanya mereka tuh yang dicari itu alamnya Alamnya sendiri, hutannya Dan untuk satwanya memang orang hutan yang mereka ingin lihat Karena mereka mungkin kalau di Afrika ada apa namanya Gorila gitu Di Kalimantan, di Indonesia ini ya orang hutan Mereka itu sangat ingin sekali melihat orang hutan di alamnya gitu Itu yang banyak tujunya Walaupun ada sesuatu lain seperti Kelasi Red Langur, kemudian Oa Juga ada di sini Tapi lebih cenderung mereka melihat orang hutan Orang hutan liar Nah, dan juga di sini kan ada tempat untuk penelitian juga ya Pak ya Nah, ini yang melakukan penelitian di sini Orang dalam negeri kah atau juga dari luar? Jadi sebelum kita dijadikan tempat wisata Dulu tuh memang sudah berjalan Dari 2008 itu banyak Lebih banyak orang penelitian Jadi, dari dalam negeri juga ada Dari mahasiswa, dari S1, S2, S3 Dari luar negeri juga ada Dari negeri, dari Amerika Dari Eropa juga ada Untuk penelitian gitu Pak, ada perbedaan enggak Pak? Dari beberapa tahun yang lalu begitu Untuk kunjungan-kunjungan para wisatawan yang datang ke sini Semangat sendiri, 2016 itu Masih baru mulailah Bersamaan dengan pintu gerbang ini 2016 ini masih sepi Akhir 2016 itu baru ada satu Yang kapal besar itu Nah, di situ promosi kita terus-terus di Mersos Terus kita undang travel again Untuk surupai Nah, dari 2016 Sampai 2019 sebelum KOPDI itu Naik-naik terus Pengunjangan dari luar negeri Dari domestik juga Dari Jakarta, dari lokal juga ada Nah, tempat ini kan Pak Untuk bisa masuk ke Taman Nasional Sebangau Ini kan ada yang naik perahu-perahu gitu ya Pak Nah, ini perahu-perahu ini Memang disiapkan dari pihak Pengelola Taman Nasional Sebangau Atau bekerja sama begitu Dengan masyarakat sekitar Karena kalau melihat Pertama masuk kan Banyak pemukiman penduduk Yang di pinggiran sungai ya Pak ya Di sini Jadi yang untuk Kesebangau sendiri Itu pakai klotok yang untuk Yang lebih kecil Untuk 3 orang, 4 orang Itu Itu masyarakat binaan kita Mereka bentuk Kita bina Kita ikutkan pelatihan sebagai guide Pelatihan tentang wisata Jadi kerjasama Kita bina mereka Pak, boleh Pak Sampaikan ke masyarakat begitu Khususnya masyarakat di Kalimantan Tengah Di luar Kalimantan Tengah Bahkan di luar negeri pun Yang ingin berkunjung ke Taman Nasional Sebangau Pak Pesan gitu ya Pesan saya mungkin Mari berkunjung ke Taman Nasional Sebangau Kunjungan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya itu Salah satu mendukung pelestarian alam Di Taman Nasional Sebangau Dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Karena mereka dapat itu Ada UMKM juga Pak ya Yang ikut di sini Dan juga bisa sambil edukasi juga ya Pak ya Ke Taman Nasional Sebangau Tentang pelestarian alam Tentang Salah satunya Tidak buang sampah Kembarangan di sungai Sungai bukan tempat Buang sampah Dan lain-lain Menjaga hutannya juga Sapeliannya tidak diburu Baik Pak Tatang terima kasih informasinya Dan semoga Semakin banyak Para wisatawan datang Tidak hanya dari lokal Tapi juga mancanegara ya Pak ya Baik terima kasih Pak Tatang Sudah berbincang bersama kita Dan pemirsa Demikian perjalanan kita Menyusuri Taman Nasional Sebangau Yang ada di Kota Palangkaraya Semoga Dengan adanya Juga pengelolaan yang baik Kemudian juga Kekesertaan masyarakat Di sekitar Taman Nasional Sebangau Ini menjadi daya tarik Untuk pengunjung Bisa beramai-ramai Untuk datang ke Taman Nasional Sebangau Dan juga bersama-sama Melestarikan dan menjaga Ekosistem alam Yang ada di Taman Nasional Sebangau Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!